Terima kasih. 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 Wajar tadi, kalau kita bicara umum ya, teknik elektro dan teknologi informasi ya, yang jelas bagaimana pengembangan konten lah, konten digital lah, yang kaitnya mempermudah proses hidup kita kan. Nah itu kan sebenarnya bagian mungkin lebih banyak teman-teman yang dari teknologi informasi lah. Kemudian bagaimana analisis untuk misalnya kalau sekarang kan data analytics ya, data analytics untuk memahami fenomena bagaimana data itu kemudian bisa diambil informasinya, dan kemudian dari informasi itu bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan itu kan. Dan itu kan bagian dari mungkin teman-teman dari teknologi informasi juga, bagaimana konsep data analytics, big data itu kemudian bisa digunakan untuk membantu di dalam decision making. Di energi juga, kami mungkin karena bidang saya lebih banyak di energi, bagaimana ke depan operasi sebuah sistem itu kemudian memang sangat terbantu dengan tadi, konsep data analytics, big data analysis, dan sebagainya. Kemudian operasinya diharapkan lebih reliable, kemudian lebih secure, kemudian ujungnya adalah bagaimana memberikan pelayanan energi listriknya kepada konsumen dengan baik gitu kan. Nah ini sekarang saya kira bidang kerja yang tadi, yang sebelumnya mungkin banyak yang hilang, tetapi dengan adanya perkembangan industri 4.0 itu kemudian banyak sekali yang kemudian muncul. Dan ini sebagian besar, kalau kita lihat itu sebenarnya varian dari teknologi, varian dari teknik informasi yang kemudian memang akhirnya bidang teknik elektro dan teknik informasi itu mungkin dalam tanda petik tidak lagi jadi milik orang elektro dan TI. Karena hampir semua orang mungkin bisa ketika kita misalnya mereka kemudian melakukan tadi misalnya fokus mempelajari spesifik bidangnya itu kan. Tetapi yang jelas karena di teknik elektro dan teknik informasi kita bicara mengenai keilmuwan yang sifatnya tadi, harapannya lulusan itu memiliki kemampuan dari sisi analisis, desain, evaluasi, terkait dengan energi dan informasi, ya kemudian pemahamannya lulusan teknik elektro dan teknik informasi akan lebih luas terkait dengan hal-hal itu. Terima kasih mas sisi, tadi kaitannya dengan jendengan energi, karena renang-renang yang penting energi, ke depan itu sekarang kan sedang ramai tentang renewable energy, nah itu kira-kira setelah apa penting sih pas renewable energy ke depannya? Ya oke, jadi kalau kita bicara mengenai renewable energy ya, karena sekarang kan isu mengenai global warming ya, sebenarnya kan kenapa renewable energy itu kemudian didorong habis-habisan ya, akhir-akhir ini, karena isu global warming dan kemudian climate change itu ternyata bukan hanya isapan jempol belakang ya, dan itu real ya, kalau kita, barusan tadi mungkin saya membaca, sekian triliun ton ya, es mencair ya, yang dikutub itu kan, itu akibat apa? Akibat pemanasan global. Nah, kenapa muncul pemanasan global? Karena adanya emisi itu kan, emisi CO2 yang kemudian membuat suhu bumi lebih panas, sehingga kemudian yang awalnya es itu bisa dipertahankan pada kondisi gitu, kemudian lama-lama mencair, dan sekarang perkembangannya makin disini makin ini, dan sehingga kemudian apa? Suhu meningkat bukan? Nah, karena ada peningkatan suhu global yang kemudian, apa, ini akan mengancam banyak negara ya, kenapa mengancam banyak negara? Karena kemudian ketika es mencair, kemudian banyak kota-kota yang nanti akan di pinggir-pinggir pantai akan tenggelam ya, karena tadi naiknya permukaan air, sehingga kemudian ini menjadi disaster itu kan, di samping mungkin juga tidak hanya terkait dengan itu, tapi juga pemanasan global mungkin, kebakaran hutan dan sebagainya itu kan. ini yang kemudian kosnya akan sangat besar, kalau kemudian tidak ada upaya untuk menggantikan energi, jenis energi yang saat ini menjadi sumber dari pemanasan global, yang berbasis fosil ya, misalnya gold ya, terutama kan batu bara ya, yang kemudian ketika tidak ada upaya untuk bisa mengurangi, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa menggantikan seluruhnya, itu maka kemudian itu sangat membahayakan untuk kepentingan umat manusia keseruan. Nah inilah yang kemudian kesepakatan internasional ya, kalau kita lihat di Paris Agreement, kemudian juga di terakhir ya, COP26 ya yang di Glasgow itu, kemudian banyak kesepakatan internasional termasuk Indonesia ya, Pak Presiden kemudian membuat target, bahwa di tahun 2060 kita menuju ke net zero emission kan, nah net zero emission itu kemudian di asosiasikan, di asosiasikan salah satunya adalah dengan mengurangi PTU, dan bahkan kita punya target misalnya coal phase out ya, di tahun mungkin 2050 sampai 2055, harapannya coal sudah bisa digantikan dengan pembangkit lain yang lebih green kan, nah karena pembangkit lain yang lebih green tadi renewable energy, maka kemudian berat jenis renewable energy apa yang kemudian bisa menggantikan itu, kalau kita bicara mengenai jenis energi renewable kan ada banyak ya, kalau di konsep energi terbarukan itu ada yang energi yang bisa di dispatchable, dispatchable itu artinya outputnya bisa diatur lah, sesuai dengan keinginan kita, misalnya hydro itu kan sepanjang airnya tersedia, kita bisa atur outputnya, kemudian misalnya biomass, biomass juga sepanjang tersediaan suplainya dia bisa diatur, tetapi ada yang sifatnya non-dispatchable, yang tergantung pada tersediaan sumber alamnya, misalnya surya, kemudian angin, kemudian arus laut, nah ada dua jenis itu yang kemudian masing-masing memiliki karakteristik, dan masing-masing ada peluang untuk menggantikan PLTU, karena PLTU yang karakteristiknya dia base load, atau dioperasikan terus-menerus, tidak boleh naik turun, sehingga kemudian tadi, kalau dia hanya digantikan oleh PLTS, mau nggak mau harus ada battery yang sangat besar, untuk bisa mengkompensasi itu, win juga begitu, nah sehingga kemudian tadi harus ada kombinasi antara yang non-dispatchable, dengan yang dispatchable, tadi antara hidro, geotermal, kemudian biomass, tapi karena mereka jumlahnya terbatas, harus dikompensasi dengan tadi misalnya surya, dan win yang kemudian disitu harus ada baterai, nah jadi kita punya target Indonesia tadi, 2060 itu harapannya sudah net zero mission, artinya sepenuhnya harapannya renewable energy, dan kemudian banyak sekali yang harus dipelajari disitu, itu bidang kita orang elektro, orang TI, karena tadi yang saya sampaikan, kenapa orang TI yang tetap butuh di bidang aplikasi untuk penggembangannya renewable energy, karena orang TI itu dengan big data analitiknya, kemudian AI-nya, itu kemudian bisa tadi untuk memproyeksi misalnya variabilitas dari PLTS itu seperti apa, dari win seperti apa, kemudian memproyeksi nanti di sisi operasinya gimana, itu dari sisi aspek orang TI-nya, tetapi kami dari sisi aspek energinya tadi, bagaimana kemudian ilmu operasi sistem, kemudian perencanaan itu kemudian harus bisa menghandle ketika tadi renewable didorong menjadi 100%, saya kira itu gambarannya. Terima kasih Pak sangat padat. Mungkin terakhir Pak saja ada pesan-pesan untuk SMA yang ingin berkuliah ini tadi. Ya saya kira ini ya pesan kami ke adik-adik SMA, karena tadi industri 4.0 itu disitu sangat besar sekali peluang inovasi, peluang inovasi, peluang melakukan perubahan, dan bahkan kalau Anda lihat ya sekarang itu banyak yang masih level mahasiswa, bahkan mungkin di level SMA itu kemudian dengan inovasi yang berbasis teknik elektro dan berbasis teknik informasi itu mereka bisa mengubah dunia. Nah ini yang saya kira kemudian ketika adik-adik nanti mempelajari bidang teknik elektro dan teknik informasi, artinya kontribusi besar untuk melakukan perubahan, tadi mempermudah hidup manusia itu kemudian menjadi sangat besar. Karena kemudian di dalamnya banyak sekali yang inovasi-inovasi, lubang-lubang yang masih bisa dimasuki untuk melakukan sesuatu. Saya kira mungkin itu yang tantangan ke depan di bidang teknik elektro dan teknik informasi. Terima kasih telah menonton!